hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali tentunya bersama saya Oke apa kabarnya buat teman-teman semua saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya amin Oke pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar aplikasi dari auto clicker nah disini kita akan bahas cara mengatasi aplikasi dari auto clicker yang mungkin tidak berfungsi ya jadi buat teman-teman semua nah jadi ketika kita ingin install aplikasinya jadi pastikan kita cek untuk versi dari Android kita ya jadi biasanya ketika versi Android kita tidak support otomatis kita juga tidak bisa menggunakan aplikasi dari auto clicker ini nah jadi teman-teman bisa cek terlebih dahulu untuk versi dari Androidnya ketika kita menggunakan aplikasi dari auto clicker ini dan kita klik di bagian Playstore ya jadi kita cek di bagian informasinya dan disini pastikan teman-teman bisa cek ya jadi untuk versi Androidnya disini adalah 7.0 ataupun yang lebih baru Nah jadi untuk di versi di bawah 7 mungkin tidak bisa menggunakan untuk aplikasi dari auto clicker ini jadi mungkin ya ketika buat teman-teman semua tidak bisa menggunakan aplikasi dari auto clicker ya hanya tidak berfungsi biasanya berpengaruh di dalam versi dari Androidnya ya jadi teman-teman juga bisa diperbarui nah caranya teman-teman tinggal masuk saja di bagian Playstore ya kemudian disini teman-teman bisa dicek di bagian pembaruan perangkat lunak nah disini ketika HP kita tidak support ya ataupun tidak mendukung teman-teman bisa diperbarui saja perangkat lunaknya kemudian yang kedua teman-teman juga bisa masuk lagi ke dalam Playstore dan disini teman-teman bisa di update Playstore nya ke versi yang terbaru ya Nah disini agar kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi di dalam Playstore kita bisa update untuk versi dari Playstore nya ke versi yang terbaru caranya teman-teman tinggal klik saya di bagian profil di sebelah kanan ini kemudian setelah kita masuk di bagian menu setelan disini kita klik saja di bagian menu tentangnya Nah jadi di bagian menu tentang ini ada beberapa menu Nah disini teman-teman bisa di update saja versi Playstore Nah caranya teman-teman tinggal klik saya di bagian update Playstore seperti ini Nah disini teman-teman jika ada informasi versi Google Playstore sudah yang terbaru artinya Google Playstore kita masih di versi yang terbaru jadi jika teman-teman masih di versi lama silahkan teman-teman bisa di update saja di bagian Playstore nya ya agar ketika kita menggunakan aplikasi di dalam Playstore bisa kita gunakan Nah itu untuk tips yang kedua kemudian tips yang ketiga teman-teman juga bisa tekan saja untuk aplikasi dari auto clicker nya kita tekan seperti ini kemudian kita cek di bagian info aplikasi Nah disini disini ada fitur ataupun charge ya jadi charge ini adalah sampah dari aplikasinya ya jadi teman-teman ketika tidak berfungsi silahkan teman-teman bisa hapus saja di bagian charge ya jadi untuk charge ini juga sampah dari aplikasinya ya kemudian jika fitur charge sudah kita hapus tetapi untuk aplikasi dari auto clicker nya masih tidak berfungsi silahkan teman-teman bisa lakukan yang namanya adalah hapus data ya Oke jadi untuk fitur dari hapus data ini akan mengembalikan aplikasinya seperti semula ataupun seperti pertama kali kita install aplikasi dari auto clicker Oke jadi cukup seperti itu saja untuk informasi ya cara melatasi aplikasi dari auto clicker yang mungkin tidak berfungsi untuk di HP teman-teman biasanya di bagian versi Androidnya ya biasanya tidak support biasanya juga tidak akan berfungsi Nah jadi saran saya teman-teman bisa diperbarui saja untuk versi dari pembaruan sistem ataupun pembaruan perangkat lunaknya Oke jadi cukup seperti itu saja untuk informasinya jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Oke selamat malam selamat beristirahat dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax